Data resmi menunjukkan, perekonomian Cina tumbuh 5,2 persen pada kuartal keempat 2023. Capaian ini sedikit meleset dari ekspektasi analis, namun tetap memastikan Cina memenuhi target pertumbuhan tahunannya. Analis yang disurvei oleh Reuters memperkirakan produk domestik bruto kuartal keempat akan meningkat 5,3 persen dari tahun sebelumnya, meningkat dari laju kuartal ketiga sebesar 4,9 persen. Mengutip Reuters, Rabu 17 Januari, data dari Biro Statistik Nasional mencatat, untuk setahun penuh pada tahun 2023, perekonomian tumbuh sebesar 5,2 persen, sebagian terbantu oleh low base effect pada tahun sebelumnya yang ditandai dengan lockdown akibat COVID-19. Secara kuartalan, PDB tumbuh sebesar 1,0 persen pada kuartal keempat 2023, sejalan dengan ekspektasi kenaikan sebesar 1,0 persen dan dibandingkan dengan revisi kenaikan sebesar 1,5 persen pada kuartal sebelumnya. Cina menetapkan target pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen pada tahun 2023. Para pakar kebijakan memperkirakan Cina akan mempertahankan target serupa pada tahun ini. Indikator aktivitas bulan Desember yang dirilis bersama dengan data PDB pada hari Rabu menunjukkan pertumbuhan output pabrik meningkat pada laju tercepat sejak Februari 2022, namun penjualan retail tumbuh pada laju paling lambat sejak September. Pertumbuhan investasi masih lemah Pelemahan yang berkelanjutan di sektor properti, yang pernah menjadi penggerak utama perekonomian terbesar kedua di dunia, terus menghambat pemulihan perekonomian secara lebih luas. Data Biro Statistik Nasional menunjukkan, harga rumah baru di Cina pada bulan Desember turun pada laju tercepat sejak Februari 2015, menandai penurunan ke enam bulan berturut-turut. Angka pengangguran menunjukkan pasar kerja di negara tersebut sedikit memburuk, karena tingkat pengangguran berbasis survei nasional meningkat menjadi 5,1 persen pada bulan Desember dari 5,0 persen pada bulan November. Terima kasih telah menonton!